Baru saja mendapatkan gelar sarjana, kini Cakrakan tengah mengejar sebuah target baru. Kira-kira target apa yang saat ini sedang ia kejar? Berikut penuturannya. Kejarlah cita-citamu setinggi langit. Iya, prinsip ini yang mungkin sedang diperjuangkan penyanyi bersuara kasi Cakrakan yang saat ini sedang berjuang untuk mengejar jenjang strata duanya di luar negeri. Namun untuk mencapai itu semua, pelantun lagu harus terpisah itu pun tampaknya harus bejar setoran demi membiayai kuliahnya tersebut. Saya ingin, itu cita-cita sih, ingin melanjutkan study saya. Pengennya sih Jerman. Jerman, nggak, selesain dulu Jerman. Kalau Jerman, Inggris, kalau nggak Amerika. Tapi ada salah satu sekolah musik yang khusus ke performa. Jadi dia, teorinya udah dikurangin tapi lebih ke praktek. Ya Jerman, ya banyak juga sekolah musik yang bagus. Aku sering baca di internet kan. Di Inggris juga banyak. Di Amerika, apa lagi gitu. Cuma kembali lagi kan, dananya yang dibutuhkan tuh bukan kayak beli gorengan. Jadi memang benar-benar harus dipersiapkan dengan matang. Jadi biar saya bisa membiayai diri saya sendiri. Tak hanya membuat target untuk melanjutkan studinya, Cakra pun berencana membuat yayasan gratis bagi mereka yang ingin belajar musik di kampung halamanya. Aku rencananya ingin buka seperti yayasan di mana aku ingin mengajak orang-orang yang ingin mencoba bernyanyi ataupun mengetahui musik tanpa harus ada biaya. Karena saya yakin di Indonesia itu bukan hanya di kota, tapi di pelosok-pelosok pun banyak potensi-potensi yang boleh kelihatan. Jadi saya berinisiatif dengan teman-teman saya dari kampus saya, ingin mencoba apa ya, sharing ilmu yang saya tahu, yang saya bisa dengan orang-orang, anak-anak, adek-adek yang ingin tahu tentang musik. Luar biasa, punya niat yang mulia sekali ternyata ya. Ini baru contoh anak muda yang patut banget untuk dijadikan contoh juga. Targetnya adalah kejar setoran supaya bisa melanjutkan jenjang pendidikannya sedua, kemudian juga bisa membuat sekolah musik untuk anak-anak yang tidak mampu. Tapi memang setuju gitu, maksudnya kita dalam hidup memang harus punya target sendiri. Mau itu kita masih sekolah, targetnya apa? Oke, nanti mau meneruskan ke sekolah dokter, atau ke mana, atau ke bidang seni, yang bekerja di entertainment pun juga kan mungkin mau membahagiakan keluarga, mau menabung. Kayak tadi, Cakra kan dia mau melanjutkan pendidikannya S2. Mulia sekali, hebat-hebat, keren. Oke, kita berjalan.